Intro Kemarau panjang dan terjadi belakangan ini menjadi perhatian pemerintah maupun instansi terkait lainnya Dikarenakan berdampak pada kebakaran lahan wanhutan Pemerintah pun terus menghimbau kepada seluruh petani di Banjarmasin Untuk kadang membakar lahan pertanian setelah memasuki masa panen Kemarau panjang dan terjadi belakangan ini menjadi perhatian pemerintah maupun instansi terkait lainnya Dikarenakan berdampak pada kebakaran lahan wanhutan Walaikota Banjarmasin, Ibn Sinawe, Ritakwani Prima TV jelang tengah hari selasa 27 Agustus 2019 memadahakan Walaupun di Banjarmasin bencana kebakaran lahan wanhutan sangat minim Namun pemerintah terus menghimbau kepada seluruh petani di Banjarmasin Untuk kadang membakar lahan pertanian setelah memasuki masa panen Politisi PKS ini pun dengan tegas menyatakan Akan memberikan sanksi kepada Oknum yang sengaja membakar lahan wanhutan Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2014 Tentang perkebunan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Wan denda 10 miliar rupiah Sempat kita sosialisasikan terkait dengan kebakaran lahan Walaupun mungkin di Banjarmasin ini hampir-hampir tidak ada lahan yang terbakar Tetapi titik-titik api itu pasti terpantau Oleh karena itu untuk mengurangi kabut asap Yang mudah-mudahan lahan-lahan pertanian yang tersisa yang ada di kota Banjarmasin Habis dipanen itu tidak dilakukan pembakaran lahan Cukup dengan pola-pola tertentu Misalnya dikupuk kemudian dibalik dan sebagainya Mudah-mudahan untuk tanam yang akan datang hasilnya juga tetap seperti itu Jadi tidak dibakar lah Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin Lauhem Mahfuzi memadahakan Akan melakukan pemantauan khusus di lapangan bersama instansi terkait lainnya Wan memberikan sosialisasi kepada warga pemilik lahan Agar kadang membakar lahan sehabis memanen bani Pihaknya meminta agar sisa dari lahan yang dipanen Membersihkannya dengan menggunakan alat tebas atau alat pembersih lainnya Ada himbawan enggak Pak? Mungkin untuk para katanya agak tidak membakar lahan Ya kami mengharapkan itulah Jangan sampai ada masyarakat kita untuk membakar Itu aja kita memharapkan Sebab itu sangat berbahaya sekali nanti Dan itu sangat sanksinya sangat berat dalam hati-hati kita Tapi bukan melalui penyuruh kami di lapangan Pak untuk membersihkan lahan Jangan dibakar dalam sistemnya Jangan dibakar dalam sistemnya Bahasa di kandang atau di rangai Jangan dibakar di puncal Dan kami terus saja membina terus Karena ada bantuan sekelahga kita Secara salur Baik secara yang kukuk Apa kan di kedepan Supaya meningkat Sebab kita tidak bisa lagi Untuk lahan lebih luas Karena lainnya setiap tahun berkurang-kurang Terima kasih